1 Petrus 1 ayat 1-7 bagaimana kita belajar menerima bagian yang tidak dapat binasa. Nah apa yang dikatakan Alkitab yang tidak dapat binasa seharusnya itulah menjadi kerinduan kita. Yaitu sesuatu yang bersifat kekal di dalam kehidupan ini. Petrus menuliskan surat kepada jemaat yang tersebar di berbagai tempat. Yang seringkali kalau orang Yahudi yang tersebar disebut diaspora. Umat-umat diperantawat. Tetapi pada waktu itu juga bukan saja orang-orang Yahudi yang menerima dan menikmati surat. Tetapi seluruh orang percaya Yunani dan segala bangsa. Mereka ada di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Maka kita melihat peredaran dan pengembangan gereja Tuhan sudah semakin luar biasa. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang disebut Kristen. Kristen artinya Kristus kecil. Kristen artinya seperti Kristus. Maka mereka lah disebut orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dipilih bukan karena keunggulan hidup kita. Dipilih bukan karena kelayakan hidup kita. Dipilih sesuai rencananya dan rencananya itu. Sudah sejak dalam kekekalan. Karena dia Allah yang kekal. Ini sebab kita tidak mudah untuk memahami rencana Allah. Dia merancang dalam kekekalan. Sementara kita berkualitas kesementaraan. Dia maha dalam segala hal. Tetapi kita terbatas dalam segala hal. Oleh karena itulah iman akan menolong kita. Untuk mengerti apa yang Allah kehendaki. Yang membuat kita percaya kepada dia. Berjalan di dalam dia. Menaruh harapan kepadanya. Maka kita yang dipilih itu. Kita yang dikuduskan oleh roh. Supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus. Sehingga menjadi pertanyaan. Apakah saudara seorang yang taat kepada Yesus Kristus? Bagaimana kita bisa berkata taat kepada Yesus Kristus? Jikalau relationship kita. Perhubungan pribadi kita itu dengan Tuhan. Tidak beres misalnya. Saudara tidak suka berdoa. Saudara tidak suka beribadah. Kan itu menjadi lain sekali. Saudara tidak bergairah melayani. Bukankah itu akan menjadi sebuah tanda tanya. Jikalau. Ia ada bersamamu. Dan menolongmu supaya kamu taat kepada dia. Mengikut apa yang dia mau. Karena kamu sudah menerima percikan darahnya. Oleh karena itulah seharusnya kasih karunia dan damai sejahtera itu. Yang sudah diberikan dalam penebusan. Makin hari makin terus melimpah dalam seluruh hidup kita. Paulus pernah berkata hidupku bukan lagi aku. Tetapi Kristus di dalam aku. Menemukan itu. Orang Kristen seringkali jalan terbalik. Seharusnya semakin lama pelayanan kita. Semakin kita mengenal dia. Semakin kita berserah kepada dia. Tetapi kita seringkali terjebak. Semakin lama pelayanan kita. Semakin tambah pengalaman kita. Maafkan saya. Justru terjadi semakin kurang kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita merasa kita tahu semua sudah cukup pengalaman. Dan akhirnya. Dari kebergantungan kepada Tuhan. Kita melayani bergeser. Dari pengalaman yang kita punya. Semakin banyak yang kita lakukan celaka. Mestinya kita tidak boleh menghitungnya. Tapi kita menghitungnya. Lalu merasa kita sudah berkeringat dingin. Dan kita sudah merasa melakukan banyak hal. Padahal itu adalah kesempatan. Untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebab saya sudah hindu selalu sebagai jemaat kita belajar. Kalau kita baik. Kalau kita benar. Bagus. Itu sudah semestinya. Tidak perlu menunggu pujian karena itu. Yang perlu menjadi perhatian kita. Fokus kita adalah kalau kita tidak baik dan tidak benar. Nah itu salah besar. Dan kita mesti memperbaikinya. Kita harus memenuhi apa yang menjadi tuntutan Allah di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa lari dari sana. Dan itulah hidup. Dan itulah pertandingan. Dan itulah pertarungan. Yang harus kita jalani. Dan kita selesaikan. Sudara-sudara. Maka bahwa Petrus mengingatkan lagi. Bahwa Kristus yang dalam rahmat besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Mau menunjukkan sebetulnya apa yang disebut dengan lahir kembali. Lalu menunjuk lagi kepada kitab kejadian. Waktu manusia jatuh dalam dosa manusia sudah mati. Artinya sudah tidak ada. Maka orang yang mati sudah tidak ada. Sehingga dia perlu dilahirkan kembali. Maka lahirlah dia dalam kualitas yang baru. Bukan fisiknya. Tetapi jiwanya. Jiwanya, pikirannya. Nah itu yang disebut Paulus dalam kitab Ephesus. Engkau adalah manusia yang baru. Yang telah diciptakan di dalam pikiranmu yang baru. Dalam gairah hidup yang baru. Sehingga dulu hidupmu waktu berdosa adalah self-oriented. Sekarang jadi God-oriented. Nah oleh karena itu, sudara-sudara. Kita yang sudah ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bergerak kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Hidup dulu itu di dalam kematian adalah hidup menuju kematian. Hidup menuju kebinasaan. Hidup tidak ada harapan. Sekarang orang sudah ditebus Kristus hidup. Mengarah kepada Kristus hidup. Dan kematian bukan lagi menakutkan. Karena kematian hanyalah pergantian. Masuk ke dalam hidup yang kekal. Itu yang bahasa Paulus. Hidupku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Itu sebab orang Kristen tidak takut akan kematian. Sebaliknya dia merindukan. Bilakah aku dipanggil oleh Tuhanku? Bilakah aku bersukutu dengan dia? Di dalam seluruh hidupku. Wow, luar biasa. Karena itu semua orang percaya digugat, dituntut. Untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berjalan di dalam dia melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Karena kita diberikan keluar biasaan di dalam kehidupan. Kita menerima bagian dari Kristus. Yaitu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Tidak dapat layu. Tersimpan di sorga bagimu. Ini menghantam seluruh tataran nilai yang berlaku dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Manusia berpikir. Jika dia mempunyai segala sesuatu. Dia bisa menjamin hidupnya. Jika dia memiliki apa yang dibutuhkan dalam dunia ini. Maka dia tidak akan binasa. Dalam konteks kesehatan. Saya kira sekarang orang lagi rame-ramenya bicara setempat. Ambil ini nanti kalau begini-begini nanti umurmu bisa panjang dan seterusnya. Sah-sah saja kita memelihara kesehatan kita. Tapi sebetulnya orang Kristen memelihara kesehatan itu adalah karena kewajiban. Bukan supaya umurmu panjang. Bagi saya itu tidak Kristen. Perhatikan kalimat saya. Kita bertanggung jawab untuk tubuh diberi Kristus. Harus diurus baik-baik. Soal panjang pendek umur urusan dia itu. Banyak orang sehat walafiat mati juga. Banyak orang sakit ditunggu-tunggu. Yang nunggu yang mati. Yang sakit tak mati-mati. Karena itu rahasia kedaulatan Allah. Siapa bisa ngatur itu? Karena itu kita tidak pernah pusing. Mau berapa panjang umur kita. Tapi kita harus pusing untuk mengisi umur hari-hari kita. Supaya berkualitas di hadapan Tuhan. Nah jadi sutra-sutara. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Kalau kita mengumpulkan uang. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Supaya terjamin hidup kita. Engkau makan sehari tiga kali. Tidak lebih tidak kurang. Lebih dari itu malah menjadi kesulitan. Apalagi yang kurang. Ada orang kaya makan sehari tiga kali juga. Yang paling kaya sehari tiga kali juga. Kalau mereka terlalu banyak makannya. Jalut tambah sering ini dan itu. Pasti mereka akan sakit. Sehingga mereka mesti mengatur diri. Bahkan ada orang yang kaya sekali. Karena sesuatu dan lain hal. Harus diet ketat. Sehingga dia enggak bisa makan apa uangnya. You lihat ironi hidup ini. Saya bertemu itu. Saya sering kali makan lebih enak. Dari temanku yang traktir aku. Dia bawa saya makan ke tempatan enak. Pak Bingman pilih apa saja. Ayo makan-makan. Ya saya makan. Lalu saya lihat. Kok makan ini, makan ini, makan ini. Kok gak makan ini. Waduh pak saya takut pak. Kemarin ada kuda baru pasang ring. Dan segala macam. Saya bilang kok pasang ring. Aku pasang klep. Lalu kenapa? Tapi saya mengerti. Karena kematian bagi dia sangat menakutkan. Sehingga dia patuh betul sama dokter. Karena takut betul. Kalau sampai dia mati. Maka kita berdiskusi dan saya selalu bilang. Apakah kalau kau takut mati. Lalu kau jaga kau akan panjang hidupmu. Kenapa kau lewatkan satu harimu dalam ketakutanmu. Lewatkan itu dalam kegairahanmu. Hidup memang harus bertanggung jawab. Hidup harus memelihara diri. Tidak boleh sembarang. Tetapi tidak ada yang bisa menggaranti hidup kita tambah atau kurang. Itu kedaulatan Allah. Miliki yang kekal. Bukan rupiah-rupiah. Pak perlu rupiah untuk makan. Siapa bilang tidak? Tuhan marah kalau kita gak kerja. Tuhan marah kalau kita gak berkarya. Tapi Tuhan juga marah kalau kamu kerja. Tidak pernah berhenti memuji dia. Tuhan juga marah kalau kamu kerja. Sampai minggu pun kamu bablas terus. Maka dia design. Ada hari perhentian bersukutu dengan dia. Tetapi jangan pikir. Hanya hari minggu itu kita bersukutu dengan dia. Day to day. Di dalam seluruh sepanjang hidup kita. Syukur kita. Desa nafas kita. Karya kita. Harus hanya untuk memuliakan namanya. Nah oleh karena itulah. Dengan itulah. Sebab itulah. Kita akan mempunyai harta yang tidak dapat binasa. Tidak bisa cemar. Tidak dapat layu. Yang tersimpan di syurga bagi kamu. Jadi cuma lampau orang kalau berlomba. Dengan konsep olimpiade itu. Itu berlomba luar biasa. Hanya untuk mendapatkan satu mahkota. Daun. Yang berlomba itu yang kalau kita sebut gladiator. Atau apa segala macam. Raja itu nonton. Dia pakai mahkota emas. Tidak boleh ada orang dapat hadiah mahkota emas. Karena mahkota emas hanya dipakai raja. Maka berjuanglah orang untuk mendapatkan mahkota. Yang notabene cuma dari daun. Bisa layu lama-lama. Tapi surga tidak. Itu loh. Jadi seluruh gambaran itu. Melululantakan seluruh nilai yang berlaku secara umum. Apakah itu uang tadi itu. Apakah itu umur yang panjang tadi itu. Apakah itu mahkota yang kamu punya itu. Tetapi kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Yang sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Kita hidup di kesementaraan. Berjalan di kesementaraan. Beriman di kesementaraan untuk masuk dalam kekekalan. Betapa amat sangat luar biasa bodohnya kita. Kalau kekekalan. Tidak lagi menjadi fokus kita di dalam kesementaraan. Namanya sementara kan berakhir. Masa yang berakhir ini bisa merusak kita lalu kita kehilangan yang kekal. Itu namanya gara-gara urusan satu rupiah kamu kehilangan satu miliar. Saya enggak tahu menurut kalian itu pintar apa enggak. Kan keterlaluan. Mbak sabar. Masa gara-gara satu rupiah kau kehilangan satu miliar. Bagaimana itu? Begitulah hidup kita. Makanya Tom apa Musa ingatkan. Manusia ini hijab cuma 70-80 tahun. Lebih dari itu juga kesulitan hidup bukan. Tidak akan mudah bagi kita lebih dari 80 tetap seger dan semuanya. Sesegar-segarnya orang umur 80 masih setiru mobil sendiri. Tetap kualitasnya sudah turun. Sehingga hidup ini mestinya menjadi pemikiran serius bagi kita. Masa 78 tahun. 70-80 tahun menghilangkan persyukuhan abadi kita dengan Tuhan. Kan tidak. Nah oleh karena itulah kita hidup di kesementaraan. Menuju zaman akhir yang akan kita peroleh mahkota yang mulia itu. Tetapi yang menarik. Di kesementaraan menuju zaman akhir kau enggak disuruh jalan sendiri. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan, tidak ada kemungkinan yang kau jatuh. Tapi nyatanya apa? Ada yang jatuh. Nyatanya ada yang gagal. Cuma satu kata saja. Memang sejak dulu dia tidak pernah masuk dalam rancang bangun Allah. Cuma sepertinya dia disitu. Nah itu Judas. Ya Bapakku. Itu doa Tuhan Yesus ya. Semua yang kau berikan padaku tidak ada yang hilang. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Apakah Judas dibinasakan oleh Allah? No. Judas sudah binasa pada dirinya. Sama seperti manusia. Semua sudah binasa. Yang dipilih Allah dihidupkan. Allah tidak perlu membinasakan. Karena semua manusia sudah binasa. Saya pergi banyak pelayanan di banyak tempat. Selalu saja ada orang lari lalu minta tanya. Pak saya masih bingung pak. Saya dengar Youtube Bapak saya ngerti. Tapi pak kalau dipikir-pikir lagi. Tuhan selamatkan orang. Kalau dia gak nyelamatin gak bisa selamat. Berarti kasian dong yang gak masuk ke neraka. Tuhan jahatnya. Tuhan kan gak adil. Saya cuma jawab sederhana sekali. Kenapa kau bilang Tuhan gak adil? Lah kok gak semua diselamatkan? Dimana ada ayat mengatakan Tuhan punya kewajipan menyelamatkan manusia. Kalian cari jungkir balik dari kejadian sampai wahai. Hanya satu ayat yang sangat jelas dan tegas. Jangan makan buah itu. Kau makan apa? Clear. Jadi dia tinggal mengeksekusi. Apa hukuman yang ditetapkannya? Matikan Adam. Lebih heran. Dia mau repot-repot ngurusin. Supaya Adam itu hidup lagi. Apa sulitnya bagi Allah? Membasmi Adam lalu bikin manusia yang berikutnya. Jenis yang sedikit berbeda. Supaya sedikit lebih bagus. Kan begitu kan? Kita punya handphone nanti dibuang upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade lagi. Sampai kita pakai handphone pindah lagi mesti belajar lagi. Apa sulitnya bagi Tuhan menciptakan manusia kembali? Tidak. Rencangan keselamatan dikerjakan. Untuk apa? Supaya kau dan aku belajar arti kasih itu. Dan dia rela jadi alat peraga. Kalau saya mau mengajar anak saya, artinya cinta. Aku mesti demonstrasikan cinta pada dia. Kalau aku mau mengajar anakku, artinya melayani. Aku mesti pelayanan sungguh-sungguh. Sudah itu pun belum tentu anak saya belajar. Belum tentu anak saya bisa jungkir balik misalnya seperti saya. Tapi saya harus mengajar mereka. Dan harapanku satu waktu dia bisa belajar ngerti. Padahal aku bapaknya yang gak sempurna. Nah yang gak sempurna saja susah diikuti. Gimana ala yang sempurna itu loh ukurannya. Tetapi harus. Itu bisnisnya. Karena apa? Sebaliknya. Bapak yang tidak sempurna kasih kamu juga hal yang tidak terlalu sempurna. Tapi bapak yang sempurna kasih kamu hal yang sempurna. Maka kita punya potensi untuk kemudian hidup di dalam kesempurnaan. Karena ditebus dalam tebusan yang sempurna. Logika iman Kristen itu sangat kuat. Mengagumkan. Kalau dibilang saya gak sih gak ngerti pak. Ada lima orang di penjara. Hukumannya mati semua. Satu keluarga. Karena membunuh satu keluarga lagi secara berencana. Sudah ada kasusnya di Indonesia. Mati. Tapi kemudian mengajukan surat gerasi. Anak yang paling kecil. SMP APSMA waktu itu. Itu dapat gerasi tidak lagi dihukum mati. Tapi yang lain tetap jalan. Maka pertanyaannya. Anak ini tidak dihukum mati. Bapak emak sama kakaknya dihukum mati. Apakah bapak emak kakaknya akan bilang. Presiden tidak adil. Kenapa menghukum mati kami. Tapi anak kami dikasih gerasi. No. Mereka tetap senang. Ya sudah minimal. Adikmu selamat. Mereka keluarga memang mereka tahu mereka mustinya mati. Kecuali mereka tidak tahu diri. Mereka bunuh orang lalu tidak tahu. Dan tidak bisa terima hukuman mati. Orang di dunia ini kadang-kadang aneh setengah mati. Ngedarin narkoba satu juta orang mati dia gak peduli. Tapi waktu dia dihukum mati dia bela diri. Tapi itulah dosa. Membunuh orang tidak berpikir. Begitu terima akibat. Cari cara untuk lepas. Itulah manusia berdosa. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Keluarganya akan bilang. Terima kasih Pak Presiden. Untung masih ada yang diselamatkan. Itu keluarga. Nah celakanya kita manusia ini adalah bukan keluarga yang baik. Jadi kalau ada yang selamat ada yang enggak. Yang enggak ribut. Kok aku enggak? Nah itu bedanya. Kasih karunia Allah yang besar. Yang menebus dan menyelamatkan kita. Dilakukan dalam karya agung yang luar biasa. Maka nikmatilah. Bergembiralah akan hal itu. Bergembira kenapa? Karena aku sudah ditebus Kristusku. Bergembira kenapa? Aku dimasukkannya dalam rencana agungnya. Bergembira kenapa? Aku dipilihnya. Puji Tuhan. Tetapi. Ini yang menarik saya kalimat petus. Tetapi. Sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena kau sudah ditebus. Kau ditebus dengan sempurna. Hidup di dunia yang tidak sempurna. Kau mendapatkan cinta kasih Allah. Hidup di antara manusia pembenci. Kau jujur. Hidup di antara manusia tidak jujur. Mereka akan menggodamu, mengobok-obokmu. Kalau kau tidak cocok dengan mereka. Mereka akan menghantammu. Itu hidup kita. Jadi kalau kalian berharap di dunia ini tidak ada persoalan. Satu saranku. Berdoa kau malam-malam supaya Tuhan angkat kau. Dan janganlah hidup di dunia ini. Tetapi kalau itu ada lalu kau bilang. Tuhan ini tidak kuat kau begini-begitu. Untuk apa yang kau hidup? Semua yang kita dapat itu step by step sementara-sementara. Saya bolak-balik bilang ya. Dulu kita mau cari tanah Papua semangat. Sudah tidak dapat kita frustrasi. Waktu sudah dikasih Tuhan cara jalan lalu hibah. Dapat. Mula masih ragu-ragu. Ini jadi tidak jadi. Tidak jadi. Sampai masih mau nunggu sertifikat. Entah dapat sertifikat. Sudah mulai bingung lagi nih. Ini kebangunnya bagaimana nih? Kalau sudah selesai bangun. Saya akan mesti ke sana lagi. Waduh. Waduh. Jadi kadang-kadang yang dulu aku uber-uber. Tidak dapat aku kecewa. Tuhan kasih. Aku pun bingung. Ini maju apa enggak ya? Karena di setelah peristiwa itu saya kena lagi masalah dengan jantung. Tapi satu yang aku tahu. Kalau Tuhan mau. Siapa yang bisa menahannya? Sendiripun aku akan melangkah. Tapi kalau Tuhan enggak mau itu mau-mauku. Apapun yang aku kerjakan. Pasti hancur semua. Dan itu akan merusak. Bukan saja kerjaan itu tapi diriku juga. Aku akan hilang bahagia dalam diri. Karena itulah perjuangan ini tidak sederhana. Mengerti kendanya. Ayo jalan. Tapi kalau kita sudah dapat, sudah dapat. Kalau kita dipukul karena kebenaran. Kita difitnah karena kita coba hidup jualan lurus. Kita bilang sama orang no, you salah. Enggak begitu kok ceritanya. Lalu ini teman kita lalu kesel sama kita. Karena tidak bela pendapatnya. Kamu tidak setia sebagai teman. Nah kita kemudian dimaki atau dimarahin sama dia. Sakit kan? Tapi kalau karena kebenaran. Barulah disitu kau tahu. Betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Lalu kau akan bilang, Tuhan sakit banget ya. Bagaimana engkau waktu membela aku. Sampai Bapak di surga memalingkan wajahnya. Karena aku pendosai. Dulu orang tua kita. Berkeringat habis-habisan. Bekerja keras. Membesarkan kita. Apa kebahagiaan kita? Kalau bisa mengurus dia. Apa kebahagiaan kita? Kalau bisa tolong dia. Beri dia yang terbaik. Itu kebahagiaan kita. Gak lebih gak kurang. Yuk kita pikir yuk baik-baik. Kalau Tuhan sudah beri. Yang tidak pernah bisa diberi ayah ibu kita. Kalau Tuhan beri apa yang tidak bisa kita beli berapapun uang kita. Kalau Tuhan beri apa yang tidak bisa kita dapat berapapun keras kerja kita. Mengapa kita tidak bersyukur kepada dia? Mengapa engkau menyayangkan nyawamu padanya? Dan mengapa engkau menyayangkan keringu padanya? Mengapa engkau menyayangkan hartamu kepadanya? Itulah hidup kita. Apalagi kalau kita pikir-pikir lagi lebih dalam. Harta katanya orang Kristen ini berkat Tuhan. Tapi di genggam aja terus. Mana? Kalau itu berkat Tuhan pakai dong untuk pelayanan. Silahkan anda yang pilih rasa baik mana kerjakan. Bagi saya pelayanan selalu percaya Tuhan kerja. Orang pelayanan sama saya thanks God. Orang tidak pelayanan sama saya thanks God. Karena saya tidak percaya. Ada sesuatu terjadi tanpa makna. Tapi bagaimana menyikapi dengan baik dalam hidup kita. Nah itu yang penting. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Ketika kita memikirkan bagian ini dengan serius. Maka kita akan melihat. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu. Dinyatakan kepada kita. Diberikan kepada kita. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Layani dia. Kerjakan apa yang dia mau. Itulah rasa syukurmu. Oleh karena itu jangan pernah cengeng dengan berbagai pencobaan. Sakit? Yes! Terlalu panjang pak. Kalau seminggu mah oke. Ini sudah setahun pak. Mana ada pencobaan bisa kau pesan. Martabak bisa kau pesan. Mau dua atau tiga telurnya. Tapi jangan pernah menuduh Allah. Tidak bisa mengukur kekuatannya. Itu sebab dikatakan tidak ada pencobaan. Melebihi batas kemampuan. Yang ada adalah kecengengan kita. Ketidakrelaan kita. Menerima ketatapan Allah. Dan yang paling parah. Karena sejatinya kita gak percaya. Bahwa dia benar. Kalau kau percaya dia benar. Pencobaan tidak melebihi batas kemampuan. Kenapa kau takut? Pasti dia tolong kamu. Jalani hari-harimu dalam kemerdekaan. Nikmati hidupmu. Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang luar biasa di hidup kita. Maka segala sesuatu yang terjadi memang perlu. Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Waduh, engkau menerima bagian tidak binasa. Bagaimana aku bisa melihatnya? Lalu orang sana tidak Kristen. Orang Kristen menerima bagian tidak binasa. Tapi hidupnya sama kita sama-sama saja. Mereka bilang pelayanan kita juga. Banyak orang-orang Kristen gereja kirim orang ke Papua. Saudara-saudara Muslim. Sampai ke gunung atas sana pun mereka naik. Kemana kita pergi? Apa agama lain tidak pergi? Hari ini hari minggu. Saudara lewat masjid Sunda Kelapa. Saudara lewat masjid di dekat Kuitang. Saudara lewat saja masjid. Mau ke istiqal sekalipun. Ada acara sekarang. Kalau kita bilang PA, itu PA. Jadi bukan sholat. Ya pergi ke berbagai vihara. Khususnya vihara yang disunter tahu yang besar itu ya. Odomoros itu. Itu seberang rumah itu sudah mereka beli beberapa yang saya tahu. Untuk ini kelas sekolah minggu, kelas ini, kelas ini. Di sekeliling vihara ini. Mereka juga PA. Mereka juga belajar. Ada kelasnya hari minggu. Padahal tadinya enggak pernah. Maka sekarang kalau dibilang-bilang orang Kristen hari minggu gereja. Mereka juga pergi. Malah mereka lebih hebat. Minggu pergi, Jumat enggak lupa. Kalau kita, minggu datang, Jumat enggak mau. Saya kadang lihat mereka gila. Dulu kalau kita bilang Jumat lewat sunda kelapa, kalau mau kekuningan. Sopir saya bilang, eh lu jan terus pak. Belok ke kiri aja. Jadi kita masuk muter sedikit saja dari arah halimun sini. Susah. Sekarang hari minggu juga padat. Lama-lama saya lihat-lihat yang bikin macet nanti itu bukan lagi GPIB Paulus. Tapi ya di situ. Seberang itu kan ada GPIB di Hukus itu. Masjidnya lebih rame. Makin hari nanti satu waktu paling rame dia pada gereja. Kan orang gereja mulai pindah. Di mana iman? Kemurnian itu. Jangan pernah menjual imanmu karena pacaranmu. Jangan pernah menjual imanmu karena pernikahanmu. Jangan pernah menjual imanmu karena pekerjaanmu. Kau mempermainkan Tuhan. Apa kau pikir Tuhan tidak bisa memberi posisi terbaik kepadamu? Dengan yang kau tetap percaya padanya? Oleh karena itulah. Seluruh pergumulan persoalan itu membuktikan kemurnian iman kita. Yang jauh lebih tinggi daripada emas yang panah. Ada emas. Kau jual harganya naik. Mau lima ton pun pun punyamu. Itu cuma panah. Mana bisa kau mati bawa emas lima ton? Yang bisa emas lima ton bikin kau mati. Kalau kau ketimpa. Coba pikirkan baik-baik. Saya kadang kalau nonton film apa itu? Anak Honda ya. Kan ada satu serinya itu yang mereka mau meneliti cari buah apa ternyata terata ini bagus apa segala. Ini akan jadi memperat kaya di dunia kalau dipaten kan gitu. Ditemukan lalu ularnya mau dipelihara. Lalu disitulah dia mati. Saya cuma mau mengatakan satu hal. Kadang-kadang nonton film itu keren juga. Membuat the irony. Mereka mencari demi sebuah keberhasilan. Tapi mati di puncak keberhasilannya. Cuma film Hollywood itu suka lucu. Dia bikin film mereka juga hidupnya begitu. Tapi saya pikir-pikir orang Hollywoodnya kalau mikir gini bagus ya bikin gini. Mereka hidupnya juga sama. Tapi saya pikir-pikir lagi. Apa bedanya sama orang gereja ya? Haleluya, puji Tuhan, layanilah Tuhan. Iya kelakuannya juga mirip. Kadang-kadang saya pikir-pikir apa bedanya gitu. Saya kalau nonton itu sangat interaktif. Saya sangat suka nonton. Nonton otak saya itu udah kebalik-balik dari cerita ini. Apa mesejnya ini? Kadang-kadang kalau saya ngomong sama beberapa orang pernah. Saya ketemu sutradara. Cerita gitu tuh bagus ya gini gini. Begini. Jadi ada om saya itu. Kejauh wali kau mikir. Sebetulnya gak kesitu pikiran kami. Tapi betul juga yang kau bilang ya katanya. Jadi puter film dia sutradaranya. Jadi saya cerita. Bagus ya. Begini begini begini. Terus saya cerita dong. Wah hebat tuh. Saya panggil bapak tua begitu ya. Hebat jago begini, 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 begini. Terus dia bilang sama saya satu kali. Memang betul itu. Tapi yang kali mau berapa itu gak pernah kami pikirkan waktu bikin film itu. Tapi saya nangkap mesej itu. Karena dia memainkan emosi yang sangat bagus. Hidup ini saudara lihat satu peristiwa. Yang lain biasa-biasa saja. Banyak orang lihat peristiwa itu apa? Bilang. Wow luar biasa. Satu orang lihat lukisan abstrak. Bilang. Yaelah jeleknya. Harganya berapa? Satu M. Gila. Coret-coret sama anak-anak satu M. Datang orang lihat. Wah iya apa ya? Kenapa ya? Mungkin juga sih satu M. Tapi kok enak ya? Aku gak bisa nikmatin. Agak sedikit mending. Datang yang ketiga. Wow. Satu M murah sekali ya? Kaget yang dua-dua. Goblok lu. Masa satu M murah? Sini diceritain gini, gini, gini. Hanya mereka baru tahu. Mereka yang goblok. Waktu orang mengerti seni berbeda. Itu orang beriman sama. Saya pergi satu rumah orang. Gila. Saya juga gak mampu. Saya tahu lukisan ada yang mahal. Tapi kalau 40 M saya gak bisa ngerti. Saya coba lihat kiri. Gak apanya ya? Emang lukisan ini antara legenda sama fakta itu beda-beda tipis. Namanya, story-nya. Mona Lisa yang the original itu bisa 500 M. Kalau ke Indonesia kan mana ada Mona Lisa? Yang ada mana Lisa ya? Mana si Lisa? 500 M? Bagaimana coba pikirin? Sama seperti saya. Gak ngerti. Kemarin katanya ada bintang film di Cina. Kawin 500 M juga habis biayanya. Melihat sambutnya, jalannya. Bajunya 20 M harganya. Tapi saya juga bingung. Bikinnya 5 bulan. Dior yang bikin katanya. Pusat 20 M. 5 bulan. Kembangnya dia bertaburan berapa puluh M. Itu rumahku kalau dijual itu gak bisa beli pasang bunganya doang. Dia bilang, gila. Kok bisa? Semuanya bunga suger, mawar suger. Wailah. Dia building paling gede yang di Cina. Gila ya? Kita gak ngerti. Tapi bagi orang yang suka best of ora, mereka ngerti. Gak apa-apa. Padahal mungkin nanti sebulan lagi kita juga ada dengar. Mereka udah mulai agak ribut gitu ya. Dia bisa ngerti itu. Maka pertanyaannya. Mana yang kau cintai? Apakah kau berani mengharga lukisan itu karena kau seorang yang seniman. Lalu seni lukismu sangat tinggi. 10 M, 20 M, 50 M kau bayar. Atau 500 M kamu bayar. Tapi begitu pelayanan Miki dan anak-anak desa. Nyumbang 10 juta pun rasanya udah banyak banget. Malu ya? Apakah yang kau pecinta? Yang sehingga kamu jadi kolektor tas semua, tas mahal kau punya. Ini berapa? Ini buat hari-hari ke pasar. Belinya berapa ini? Kok bagus ya? Cuma 25 juta. Buat ke pasar? Iya, buat beli tomat. Ini apa? Ini tas. Ini kadang-kadang kalau urusan-urusan internal saja. Berapa? 150 juta. Yang ini bagus ya? Berapa harganya? 500 juta. Ini buat-buat pesta yang meneng apa? Kalau pesta yang atas gimana? Yang ini pak. Kalau dahilnya keroko, 1 M lebih. Apalagi limited edition. Saya kadang-kadang suka ngeledekin anak-anak PSA kalau lagi rame banyak kan. Terus saya kenalkan banyak orang datang. Saya harus gak lucu. Dia takut tasnya orang lagi bawa minuman, tasnya langsung dipelok dulu. Takut ketuangan wine-nya kan. Atau minuman kan langsung dilindungi dulu. Udah itu mau ke toilet, dia gak berani titik suaminya. Di bawah terus ke toilet. Sampai saya bilang lebih repot tasnya daripada toiletnya. Sudah rasanya saya bilang, kalian ini aneh. Beli kok begitu. Pak mahal pak. Ya ngapain lu pakai? Aneh sekali. Satu teman saya laki beli 100 ribu US. Cuma apa namanya, jaket kulit. Semua kalau orang lewat. Aduh saya ketawa. Saya bilang lu lagi jansa apa? Gila lu pak 100 ribu. Yang lain sempurna ketawa-ketawa jadinya. Tapi mereka memang pakai jaket bukan jas. Kadang-kadang saya pikir-pikir jadi susah. Nah saya kalau begitu, aduh Pak Bikmen jangan begitu dong. Ya kan kita masih di dunia pak, kita juga masih pengen. Aduh jangan terlalu keras dong pak. Enggak, saya cuma bingung saya bilang. Kenapa tas itu jadi penjaramu? Kenapa baju mahal itu kau yang beli tapi kau dibikin susah sama baju? Sehingga orang lewat kau mesti minggir. Lebih harus diamankan bajunya daripada dirinya. Ini kan gila sebetulnya. Tapi orang pakai itu. Satu orang terus bilang sama saya, mobil kau banyak amat untuk apa? Terus lu memang bedanya apa sih kalau lu pakai mobil S-Class ini. Ini Rolls Royce. Beda pak. Bedanya dimana? 5 menit. Bedanya 5 menit gimana? Bapak kalau kita pakai Rolls Royce, Pak ada rumusannya. Kita panggil, car call, berhenti depan. Udah sopir ya nunggu. Jangan langsung naik, Pak tungguin sampai semua orang lihat. Bapak baru naik terakhir. Dia yang punya loh. Kurang ajar. Saya pernah pergi sama kawan jadi pulangnya. Kita, saya nebing. Udah nebing rupanya Nelro Royce. Ini kawan juga asem juga. Dibukakannya pintu di depan Pak masuk duluan. Namanya pendeta kan? Itu kelebihan pendeta dari pengusaha. Pengusaha pun buka pintu Pak masuk. Aku udah lihat kiri kanan buru-buru masuk. Takut ada yang foto nanti ada isu pula lagi. Demi Tuhan yang hidup. Duduk di situ 9M. Untuk apa sebetulnya? Saya juga gak ngerti. Kadang saya bilang, lo buat apa sih? Ya udahlah Pak, buat nyenang-nyenangin. Satu orang anak P saya bilang, Pak sekarang saya udah enggak lagi deh Pak. Dulu kalau pakai cincin ini udah, sarang laba-laba itu. Diamond gak tau berapa kerat semua. Saya bilang cincin lo kerat-keratnya banyak. Bagusan gue punya, gak kerat, berkarat. Yuk mari kita pikirkan harta yang abadi. Harta yang kekal itu. Sehingga kemurnian iman kita itu diuji. Dan akhirnya kita mendapat puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kelak dia datang, biarlah dia berkata satu kalimat indah. Sabah selengkau, hambaku yang baik. Engkau sudah menyelesaikan pertandingan hidupmu. Mari disini hadir.